Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, lagi syuting ya? Iya Man lagi syuting, Man? Iya, deh Ya, yaudah Serius, lu? Iya Pak, aku akan panik Yaudah, ya kita ngobrol di depan aja Anjir, gak enak banget Gue lagi syuting, Gaguin Intro Oke, boys Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Mampang, Jakarta Selatan Namanya Raja Wali Auto Gallery Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Mampang dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja ke toko Untuk ganti velg atau ganti ban Atau kalau kalian mau isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing roda Hmm, atau mau fitting-fitting velg? Secara gratis, langsung datang aja ke toko Nih, langsung aja cek dan follow akun Instagramnya Oke, boys, sekarang Rituan udah selesai nih, kita culik dulu dia dari syutingnya Culik! Luar biasa, gue diculik ya, tembusannya berapa? Nggak, jadi ceritanya gini, kemarin dia tiba-tiba kan posting di story kan Apa tuh? Lu punya studio baru segala macem Oh iya Terus gue langsung, dimana sih nih studionya? Penasaran Langsung aja kita samperin Tempatnya rahasia ya? Tapi seru banget, asik banget sih Tadi udah Masih jauh dari kata sempurna sih Tapi ya bangun pelan-pelan Iya, iya Nah ini, ini karakternya Rituan Nggak pernah langsung instan Kenapa emang? Nggak pernah langsung instan, jadi harus step by step Masak mie instan? Nggak Masak mie instan? Buka dulu bungkusnya Rebus dulu, buka dulu bumbunya Nggak ada yang instan Oke, oke, oke Cuman ada satu yang instan Tapi gue semenjak nikah udah lama sih nggak bikin domis gini ya Jomblo langsung Wan, ini bangun apa nih Wan? Ini tadinya nih parkiran buat mobil-mobil rental yang udah jarang kepake Yang mungkin lagi diproses mau dijual Karena ini juga yang parkir disini Innova-nya Innova yang lama Bukan Innova yang baru Ada Evalia juga Ini Hyundai H1 Apalagi sekarang Rental lagi berat banget ya Ini Hyundai H1? Direntalin? Direntalin Sekarang kan lagi berat banget nih Itu tuh Ya nombok terus ya kan Jadi sekalian mau dijual-jualin pelan-pelan lah Tapi kita beresin dulu Biar rapiin dulu lah ya Jangan sampe orang yang beli itu kecewa Betul 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 Karena misalnya nomor satu Itu paling penting Terus yang sebelah sini itu kemarin agak sedikit robo Karena yang bikin Ini tuh robo? Gue bikin berubah Nggak, robo dia dikit doang Iya nggak maksudnya ini tuh gara-gara robo? Iya miring Tapi yang disini ini mau gue bikin kayak apa ya Kayak sudut buat ngebengkel Ngebengkelnya juga ngebengkel yang bisa dibikin buat konten Misalkan Jadi sekarang Riton udah mau main bengkel? Sebener sih dari dulu Oh dari dulu Cuma kayak mobil renta kan gue nguruskan dulu kan Dari tahun 2009an dari jaman SMA Cuma gue nggak pernah bikin videonya aja Nanti gue mau bikin kayak vlog-vlog simple misalnya Ganti Ganti oli Ganti apa serem sendiri Ganti apa serem Terus misalkan kita mau ganti mobil dari manual ke metik Ngerjainnya disini Ganti gear box dong? Iya ganti gear box dong Emang ada orang ya? Ya tinggal cari aja di Instagram ya kan Instastory Ada yang bisa The power of social media? Nanti kita kerjain bareng-bareng gitu Jadi gue ikut nukang juga Ikut ngebengkel juga Ikut belajar juga Ikut belajar juga Iya yang penting ada yang ahlinya Kita bantu Oke Yang penting ada yang ahlinya Nanti dia ngasih tau gimana caranya Ada satu lagi yang penting sih Apa tuh? Alat-alat juga penting Kalau alat-alat rencananya gimana Wan? Insya Allah Ada sponsornya Eh kalau mahal loh Toolkit tuh mahal loh Oh iya Gue nggak bilang murah Emang itu mahal Apalagi kalau misalnya lo mau beli lift Beli lift nggak? Kayaknya sih nggak Lift yang buat ngakat mobil gitu Nggak sampai segitunya sih nggak Sampai lift ya Terus ini Rasanya kan emang mau dibangun Untuk bikin bengkel nih Wan Yang sini aja Oh yang satu sini doang Kalau yang dua ini Memang udah untuk lock lo Untuk parkir mobil-mobil rental Jadi kalau bisa ngebengkel Jangan banyak-banyak lah ya Bengkel-bengkel cepet aja gitu loh Yang apa Face moving aja ya Cepet ya Misalnya Citroen gue bangun Yaudah paling kan ngebengkel aja Ngeberapa hari doang Gitu Gue penasaran juga tuh Sama Citroen itu Citroen Lagi di ini Lagi di apa namanya Di Auto Net Care Sebenarnya harusnya dari kemarin Cuma jadwalnya kan penuh terus Akhirnya bisa masuk Ya sekarang minggu ini Udah minggu ini hari Jumat lagi Hari ini Persis hari ini Baru mulai jalan Baru mulai di detailing Oh ini langsung di detailing Iya Padahal dari dua minggu lalu Katanya iya bisa minggu depan Minggu depannya dikasih hari Jumat Di ujung Gila ini padahal mobil owner nya sendiri ya Gapapa justru harus Konsumen yang utama Itu mah gampang Nah pelajaran kedua tuh Walaupun kita yang punya bisnis Tapi tetap kita harus mengikuti aturan Ini kenapa jadi Adira is golden way Engga engga Ini kan kata-kata Rito yang cuman gue kutip doang Terus kesana yuk kesana yuk Ayo gue pengen liat lagi Ini ada mobil ya Ini mobilnya mau kita jual Engga Jangan 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 dijual Ini masih panjang umurnya Oh masih panjang Minimal 5 tahun kedepan harus menemukan gue kemana-mana Nah ini mau dibikin nanti ada tembok Ini spot buat shooting outdoor Oh oke Jadi buat video mobil Outdoor disini Ini belum jadi Nanti kita tembokin Nanti mungkin dikasih grafisi lah Atau apa Jadi kalo misalkan shooting Itu kita ga usah ribet ribet nyari tempat Udah punya tempat sendiri Udah di sini aja Ini segini bisa bikin donat ga Am? Jangan lah Bisa sih Jangan lah Jangan lah Ini rusak aspalnya Engga dong ini kan bukan aspal Ya betonnya tuh ga rusak tuh Bukan gara-gara gue Gue baru dateng Wan Iya iya Parah banget ya Baru dateng udah disalahin Ya di sini lah pokoknya Ini tapi seru banget sih Asri banget ya Temboknya dinaikin ke atas Terus nanti backgroundnya Kita bikin sesuatu lah Mungkin graffiti Lu bisa dapet sih Wan tempat keren kayak gini Ya Gak tau ya gue juga bingung Ya mungkin ada jalannya kali ya Tuh Memang ada lagi aja pepatahnya ya Memang segala sesuatu itu kalo ada usaha pasti ada jalan Ini untuk shooting outdoor kayak review mobil segala macem Nah kalau misalkan siang-siang Itu kan panas banget ya luar biasa ya Iya Itu gue iri tuh Ayo kita lihat di dalam Ya emang sederhana sih Cuma begini aja Ini juga masih dalam tahap ini ya Apa namanya Kita masih coba-coba Karena kayak pertama nih Waduh Gemah banget ya Gemah Gemah banget Jadi mungkin yang dari sebelah sini Kita kasih Perdam Terus Ini enaknya nih kalo siang ditutup Pakai AC Ini berapa pekan ya Ini satu pekan doang Tapi satu pekan segini cukup sih Ya Karena kan Kita lagi harus atas gimana caranya yang bener Nge-develop studio Nge-develop studio Itu Ini mobilnya sih Toyota ya Toyota Bibi Bibi Tahun 2007 Waduh Baru liat gue Ini juga ada Sekarang susah Jadi gue rencana tuh kayak Semenjak ada ini Gue sehari tuh bisa bikin 3 video sekaligus Ya karena lu gak perlu cari tempat Dan tempatnya nyaman Mobil motor yang mau kita bahas Itu dikumpulin disini semua Oke Jadi gue kerja itu Senin Rabu sama Jumat Untuk bikin video Untuk khusus buat video Berarti Selasa Kamis gue ngulisin yang lain Wih Jadi ya Dipandetin lah Sabtu minggu Bener-bener libur Bener-bener sama keluarga Ya udah Jadi kita maksimalin kerjaannya aja Kadang-kadang gue balik api malem gitu ya Tapi Tetap dapet pencahayaan Jadi malem pun Gua jam 9 malem Gua masih bisa bikin video Lampunya terang ya Lampunya terang kalo malem Sama kita ada lighting tambahan sih Dan kita masih develop Masih bingung juga nih ya Kalo bisa Mungkin ada yang jago Soal fotografi videografi Boleh main kesinilah Oh ini harus begini Keset-keset ya Boleh tuh Terus kantornya dimana Wan Kantornya disini Oh ada pintunya lagi Ada pintu aja ya Ini masih bikin belum ada Fingerprint Fingerprint Gila Gak sopan Karena keluar masuknya Waduh Halo Mas Halo Waduh Agak berantakan memang Tim-timnya Mas Ritwan nih Coba kita tutup dulu Lu ada sadar gak yang aneh Di ruangan ini Ada Apa tuh Berbeda-beda ini Dindingnya Temboknya berbeda-beda Jadi kalo kita bikin video Spotnya bisa ganti-ganti Mau yang batu bata Di sini Iya Mau batu bata tinggal ke kanan Terus mau yang green screen Ada di sini Yang itu yang agak lucu-lucu gitu Ini batu bata yang lebih kayak halam Nah itu kayak rumah mewah tuh Dan ini semua meja kita itu Meja yang bisa di portable Oh Jadi kalo kita mau di sini Tinggal geser Ini tinggal geser Semua tinggal geser Kecuali yang itu mungkin Makanya kita taruh di spot sini Lemari sini Karena dia paling lebar Lemari ini ya Jadi nanti gue beli satu sofa yang Mungkin ukurannya bisa 3 orang lah ya Taruh sini dulu Nanti kalo kita butuh background yang beda-beda Tinggal pindah-pindah aja Ini udah berapa lama Wan? Ini baru sebulanan lah Baru sebulanan pindah ya Tapi ini udah cukup rapi sih menurut gue Enggak masih jauh dari kata rapi Ini kebetulan anak-anak tinggal keluar sih Mungkin gue nyindir Oh oke Oke siap Terus di sini ada kulkas Gila Ini kebetulan kulkasnya Ya tapi kulkasnya kosong Boy Waduh Biasanya ada kopiko 78 Tapi lagi habis Oh ada kopiko Ini apaan nih Apaan tuh? Ada miayam Aduh miayam Miayam Abu Yahya Ini list video Berarti ini pekerjaan-pekerjaan lo nih Wan Nah ini yang belum tayang nih Mas Dasik sudah tayang Ini harusnya dicoret Honda S90 Kawasaki ZX25R ini hari ini Perbandingan Kawasaki ZX25R sama 250 Ini kita main ke Pulai Jasa Marga Part 1, Part 2 Sanekusar tuh yang di depan Toyota BB yang di depan Ini cupang farm Gue beli cupang Lo mainan cupang sekarang? Enggak gue emang suka ikan dari dulu Cuma Ya sekarang aja Lagi mengembangkan ya Kita sambil duduk kayaknya mana Sambil duduk Pak yuk Gue pengen ngobrol Nanti gue lihat yang tempat belakang Nah ini ada yang besar kecil Ini nanti presentat gue taruh sini Jadi kalau lagi bosen Kan entes deh Enak banget ya Dan rata-rata gak pakai PC ya Kan Paran Itu kenapa air nyala ya? Ada derek Oh Ada derek Ada orang kantor Oh ada orang kantor Karena kalo gue gak nanya Karena inisiatif itu tinggi loh Ini yang bikin dia menjadi sukses Gak gitu kali Eh tapi inisiatif itu penting bang Lu kalo di video kenapa mulutnya manis banget gak? Iya Kalo lagi gak di video dikatain dulu gue Ini namanya Zumawa nih Suka Apa namanya Pembunuhan karakter luan Wah Gak gue kenal dia dari SD masalahnya Iya Tapi jangan ngebunuh karakter gue juga Masih bilang gue ngebunuh Silahkan diminum ini Ini sponsor lu? Enggak Gak sponsor Siapa tau besok dia mau sponsorin lu Sponsor itu ini nih Le Minerale Sponsor lu? Dikasih Bukan aku ah? Kalon Bukan Tapi lu ngasih gua aku ah? Ya adanya itu gue gak tau siapa yang beli Kan? Ini aku baru atau ku lama ya? Eh? Oh baru ya Gila jahat juga nih Wan kita kan sekarang ini lagi masa new normal kan Gue sih udah kalo gue pribadi gue udah jalan-jalan keliling-keliling Tapi gue menghindari tempat rame Bener Gitu misalnya kayak mall Terus kayak nongkrong yang di cafe yang rame Gue gitu gue menghindari Kalo lu sendiri gimana Wan? Kalo gue sendiri Salah satu kenapa Apa namanya Tadinya kan kita pindahnya gak secepet ini ya Jadi Awalnya kantor ini tuh Gabung sama rumah kontrakan gua Gitu Nah semenjak PSBB Istri gue bilang udah pindah aja deh Kita balik kan ada anak kecil atau apa Udah Akhirnya dipisah disini Terus juga Gue sekarang shooting juga disini aja Gak keluar keluar Jarang gue keluar-keluar dari tempat ini ya Jadi disini terus gitu Ada acara apa gitu kan Gue biasa skip Gue bilang sorry deh Gue gak Gak mau bikin istri gue khawatir juga kan Nah Terus juga gue lebih efisien Sehari bisa 3 atau 4 video Kalo misalkan bahannya dikumpulin disini semua Karena kan adsense lagi turun nih Nah Ketika usaha lagi turun Daripada kita mengeluh ya kan Mendingan kita hajar lagi aja nih Viewers naik Adsense nya emang Gak naik sih Tapi at least Jatuhnya gak separah Kalo gue upload mungkin 3 hari sekali 2 hari sekali gitu ya Sekarang gue bisa bikin video 1 hari sekali gitu Jadi sekarang lu lagi ngejar tayang 1 hari sekali Berarti kita sama WANTOS dulu Gue juga lagi ngejar sekarang Ini juga tim kita ada 4 Ada 4 orang Yang ngeeditor sama videographer Itu semuanya multifungsi semua Bisa ngedit juga Bisa ngeedit juga Bisa ngeedit juga Empat-empatnya Itu Sena kan tadi lagi di depan Lagi di mobil ya kan Lagi ngambil video Oh lagi ngambil video? Itu, dia lagi ngambil video Gue kira lagi pusing dia Soalnya dia tadi nungguk aja gitu Oh gitu ya Luar biasa loh Lu gak kepikiran loh Gua kirain Lagi merenungi dia 3 orang lagi ngedit Nanti Sena selesai Sena ngedit Ganti yang lain Kita ngebahas yang motor SunX tadi Nah kalo ngedit-ngedit kayak gitu Biasanya 1 video langsung digarap 2 atau 3 editor Atau 1 video 1 editor Satu video 1 editor Atau gak kadang-kadang Tuh denger am Git 1 video 1 editor Gak usah gaya-gayaan Minta 1 video 2 editor Enggak Karena juga Gue Gak terlalu banyak Cuman sehari sekali aja Bukan Gak banyak Kan orangnya banyak Oh iya Makanya Sehari sekali Berarti gak banyak Jadi kalo misalkan semuanya kerja bisa jadi 4 video tuh sehari ya Sehari 4 video Kalo misalkan gitu kan Oh gitu Makan Sabtu Minggu libur Sabtu Minggu libur berarti Cuman jadwal publisnya aja Oh jadwal publis Enggak ini lu lagi gak nyindir tim lu kan Enggak Oh akhirnya lagi nyindir tim lu Biar kerjanya biar lebih maksimal gitu Dan gue kalo misalkan anak-anak mau cuti Mau istirahat gitu Gue ya santai Yang penting target udah tercapai Ya dia Iya Tuh Itu masalahnya Kenapa Kalo targetnya sudah tercapai Iya Tapi ada kendala gak sih Wan Maksudnya di New Normal ini Bagi seorang Rituan Hanif gitu Kalo Kami seorang apa sih Duh bukan Rituan Hanif ini kan udah bukan menjadi Human biasa Tapi sudah menjadi sosok yang menginspirati Iya masih manusia biasa Iya Tapi sudah menjadi sosok yang menginspirati Kalo di video manis banget asli Harap Harap Kayaknya udah mau minta proyek gitu kan Tapi bener maksudnya lu kan banyak menginspirasi nih sekarang Ya termasuk gue juga sedikit inspirasi lah dari Iya bisa aja lu Iya dong Buktinya gue banyak minta sharing dan advice dari lu kan Wan Gimana nih Wan Gimana nih Gini Dia kalo di belakang video Dia ngasih tau gue Dia harus begini Tapi kalo di depan kamera Gimana sih Gue justru yang dapet banyak pelajaran dari dia Salah gue sama dia Jadi pertanyaannya apa gitu Pertanyaannya Lu menghadapi Neonormal ini Sebagai influencer juga Sebagai QL juga Dan sebagai entrepreneur ya Kalo gue bilang ya Iya serana Sebagai ayah Bisa juga Ayah bisa juga Kepala keluarga bisa juga Sebagai warga negara Indonesia juga bisa Sebagai warga DKI Jakarta bisa juga Bisa juga Terus apalagi nih yang mau lesebutin Gak 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 Gue lebih ke bagian bisnis Sebagai pemilik sim A juga bisa Apalagi Kalo gue sih lebih pengen ke Lu sebagai entrepreneur sih Lu sebagai entrepreneur Dan Orang yang berpengaruh Iya gini Nah itu lu menghadapi Neonormal itu seperti apa Seperti ini Seperti ini Kayak gue bilang Seperti apa coba Seperti ini Seperti ini Gue berpikir Yaudah berarti kita harus lebih Kenceng lagi kerjanya Harus lebih giat lagi Bukannya malah menurunin Apa yang sekarang ada sama lu Enggak sih Gue malah lebih giat lagi Justru jadwal gue malah Jadi lebih sibuk Gue masih kesana kesini Jangan sampai ada gue yang kosong nih Karena Apa ya gue ngeliat Ada banyak yang bisa dimaksimalkan Tapi kalo kita terlalu santai Ya kita akan jatuh lebih dalem Ini karena jatuh nih Iya Jangan sampai jatuhnya lebih dalem Gitu aja Kalo bisa malah selamat Gitu loh Kayak bebek gitu kan Selamat Ternyata rituan itu punya banyak quotes yang tersembunyi Yang gue belum pernah liat sih Enggak gini Kita harus tau filosofi bebek Oke Bebek Kenapa bebek Bebek berenang udah pernah liat belum? Perang Kalo bebek berenang di danau itu kan biasa banget tuh Ya gini doang Gitu ya Tapi dibawahnya Kakinya tuh dia gerak terus Cepet Dan kekuatannya tuh besar Karena kenapa kalo dia berhenti ngayuh Dia tenggelam Jadi bebek itu Dia bisa ngapung di atas air tuh karena dia bergerak Kadang-kadang kan Ya gue gak pernah liat dia berenang ya Cuman yang gue liat dia kalo di danau Dia cuma gini doang Jadi Di medsos Orang boleh ngeliat kita Santai gitu ya Happy-happy Tapi sebenernya dibalik itu Kita kerja keras Termasuk ini salah satunya ya Lo langsung buru-buru Ngonsepin studio baru Kantor baru Ya ini pasti jauh dari sempurna sih Tapi ya Ya dicoba aja lah Gitu Tapi asik sih Ya bismillah aja lah Belum liat belakang ya Liat belakangnya Ayo Liat belakang Ini aquanya ke bawah Ini ada kolam berenang Ini jadi dulu bekas rumah Orang kaya banget lah ya Cuma ditinggalin Nanti ini mau kita uruk Terus kita Mau jadi bagi 3 Bagi 4 kali ya Kita taruh bibit-bibit ikan Jadi lo sekarang pengen ternak ikan? Iya Ikannya ikan apa? Gue rencana yang sini Gue rame Yang sini nila Yang situ patin Terus yang sana Yang ujung? Antara lele atau apa gitu Soalnya lele itu katanya bau ya Terus nanti disini Itu mau bikin hidroponik Tapi airnya dari sini Pelan-pelan aja pelan-pelan Dan gue pengen ngajarin anak-anak gue juga Gitu loh Anak gue biar bisa miara Biar bisa sayang sama Lingkungan Gitu Bapak yang sangat baik sekali Gue kepikiran kalo misalkan Kita gak mulai kayak gitu Nanti kesadarannya tuh Kalo udah lebih gede susah Diterapin ya Apalagi kalo Diterapinnya susah Kalo dari kecil Handphone Youtube Nah itu gue kalo anak gue Gak boleh pegang handphone buat Youtube-an Lu ada ini gak sih Wan? Bikin konten How to be a good parents gitu? Enggak, karena gue juga masih belajar Masih jauh Kalo gue bilang how to be good parents Emang gue udah jadi good parents? Belum Maksudnya gue Maksudnya kan Di umur-umur kita kayak gini Ini kan pasti Rata-rata nih yang seumuran kita tuh Udah pada punya anak Ya kan? Nah mereka juga mungkin Anak baru anak pertama Gitu kan Nah itu pasti mereka kayak Masih bingung juga kan Gimana cara merawat anak pertama Segala macem Konten yang bagus tuh Wan Gimana cara merawat Cara merawat anak pertama Kalo gue Gue tau Wan Contennya Cara merawat anak pertama Bahagiakan istri Cara merawat ikan aja dah Cara merawat ikan Tapi diuruk dulu Tapi sumpah Boy Ini seru banget tempatnya Dan ini tuh asri banget Aduh Terus disitu tuh ada Dimana lagi Wan? Itu bekas mushola Oh yang kecil itu ya? Oh itu Gue gak ngerti kenapa Nyokap gue kan Suka ngelit mobil rental kan Terus dia ngelit mushola Oh bangun mushola ya Ya udah bangun aja lah Soalnya kan di tempat gue kan Tempat sholat tuh tadi tuh Tempat yang TV Tapi depan TV kan Maksudnya mengganggu kan Ya suruh matiin dulu TV nya Iya Sholat situ Jadi itu di ujung nanti akan jadi mushola Di sini apa Wan? Ini gak tau buat apa Bisa buat syuting outdoor juga sih sebenernya ya Iya bisa Bikin studio Studio juga bisa Cuma masalahnya kurang panjang Kalau outdoor Nanggung ya? Kameranya dimana tuh? Pake tangga lagi gitu Enggak dong Tripot tinggi Tripot tinggi ya Bisa gak? Eh pelur lagi Hah? Mending ngepelur lagi ya Mending ngepelur lagi ya Nanggung Ini ada pohon blimbing Eh pohon pete Pohon pete Pohon pete Yang disitu itu pohon jambu Ada yang panen gak pohon pete? Oh kemarin ditebang kan Karena kan udah mulai ganggu ya Oh ganggu tetangga Itu pohonnya banyak banget Ya Allah kenapa gak dibagi Hmm Gue suka pete Ini ada bekas sapa petenya nih Sapa petenya nih Gak kering Pete Cina Oh ini pete ya? Pete Gue kira cuma daun biasa Enggak Oke lah Itu jambu Itu kemarin baru berbuah tuh merah banyak banget Waduh Panen jambu kita Situ ada pohon pisang Itu gak mau Ini kan kebun banyak nih Wan Ini gak mau lo ratain nih Wan Diratain Lo pelan-pelan Tapi ada rencana kesana Belum tau sih mau buat apaan Gue sih kepikiran ini di tembok tinggiin lagi Kita bikin panahan Buat latihan panah Iya iya dia lagi seneng Mana-mana gitu deh Gue ikut dong kapan-kapan Yaudah Tiap Kamis jam 4 Tiap Kamis jam 4 sampai jam? Sampai malem biasanya Sampai malem Sampai kuat-kuatan aja Yaudah kalau gitu gue pasti Di atas jam 6 Ada Ada dapet free makan free minum Free makan free minum Udah disiapin Tinggal bawa badan doang Peralatan udah disiapin juga Itu bebas siapa aja boleh ikutan? Grup tertutup sih temen-temen gue aja Kayak grup whatsapp Lu temen SD Temen SMP Temen SMA Temen SMA Gue dateng temen kuliah gue dateng Anak-anak kantor gue juga dateng Bahkan gue mau bikin championship Buat anak-anak kantor Jadi anak-anak auto net care Anak-anak RHRC Panah Panahan Menang yang mana? Ada hadiahnya Ada hadiahnya Ada hadiahnya bukan velg kan? Nah lu pas sponsor boleh Sponsor boleh Jangan lah Gak relate lah Masa Panahan dapetnya velg? Karena Panahan itu kan Permainan sunah Yang dapet pahala Permainan sunah dapet pahala? Iya jadi lu main Panahan Dapet funnya Tapi dapet pahala juga Lu main bola Lu cuma main doang Gak ada pahlanya kan? Tapi Gak ngerti gue Tapi boleh Sebelumnya gak ngerti sih Bukan berarti gue bilang Main bola gak boleh 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 Senang-senang boleh Tapi kalo main Panahan Lu senang dapet pahala juga Sambil menyelam minum air Gila Hidup lu tuh serba Harus selalu Sambil menyelam minum air ya Ya apa aja lah Gak boleh kalo menyelam Menyelam aja gitu gak bisa ya Udah apa aja lah Pokoknya yang bisa kita kerjain Kerjain Kalo gak bisa ya udah Gak usah Gak usah dipaksakan Sekarang bisa begini ya Why not Pan Gue pengen lu Itu dong Apa tuh? Duduk di samping gue di obri Ayo 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 Masukin sini Masukin sini ya Gak sekarang Kapan? Nanti Kapan? Ada nanti gue mau challenge lu Ada konten gue namanya anti kaleng Anti kaleng itu apa sih? Aldi ngajak temen ikut game kana challenge Oh disini Enggak lah Nantilah pokoknya Lu mau bikin viral gak? Apa? Obri nyebur ke kolam Oke good boy Sekian video dari gue Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih setelah menonton video ini Ini emang bener-bener Tuhan Hanif ini kurang hajar sekali Memang dia Terkadang ide-ide nya luar biasa Oke once again Thank you one udah Dari pada mobil gue disini Nyebur ke kolam Jangan lupa Ingat malaki ingat Hay sir